Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aksi kejahatan pelaku yang terekam CCTV dan viral di media sosial ini membuat Satuan Reserse Kriminal Posek Lembang dengan cepat menangkap ketiga pelaku. Dari pengakuan para pelaku berinisial S, T, dan R kepada penyidik, aksi pencurian dua sepeda sekaligus tersebut didasarkan karena kebutuhan ekonomi. Dari pasar muter-muter ke situ, lewat prosesnya situ, sepeda ya saya ambil dan saya merupakan sepeda. Kenapa saudara ingin mengambil sepeda itu? Saya mengambil sepeda saja, karena kebutuhan sepeda terbesar. Sepeda sesuai yang viral di medsos ini, awalnya adalah sesuai dengan temuan medsos dari unit reskrim di Kawaki oleh unit reskrim bersama dengan anggota untuk melakukan pengukapan. Karena kasus ini dibantu oleh adanya CCTV. Dengan adanya CCTV ini, maka digunakan IT untuk memastikan kendaraan yang... Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda dan satu unit mobil angkot. Polisi pun menyerahkan barang hasil curian pelaku kepada korban. Sementara ketiga pelaku akan mempertahunjawabkan atas segala perbuatannya dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV